Hai guys kembali lagi bersama dengan Gaming Game Kali ini kita masih melanjutkan gameplay kita yang berjudul The Medium Di episode sebelumnya muncul lagi karakter baru, anak kecil ya Bernama Lily, Bernard, dan Hana Kemudian disini juga ada yang bernama Tori, Victoria itu adalah pebalet Vivene Kemudian Eugene, oke mereka berdua telah meninggal mati di hotel ini Dan di episode yang lalu kita sudah membebaskannya Dan ternyata makhluk dari dunia spirit itu yang bernama Mau itu Ya bacanya mungkin Mau ya Mau ini bisa menyeberang ke dunia material ternyata guys Jadi dia itu sebenarnya adalah makhluk dari dunia spirit Tapi dia mempunyai kemampuan untuk menyeberang ke dunia material dengan tidak ada wujud Tapi mungkinkah itu yang menyebabkan mereka itu terjadi pembunuhan berantai Jadi seseorang dari hotel ini dirasuki oleh makhluk itu Kemudian seluruh orang yang ada di hotel ini dibantai pada saat itu Jadi semua orang disini tewas semua oleh Meo yang merasuki seseorang dari hotel ini Oke bagaimana kisah selanjutnya kita langsung aja tancap ke gamenya Sekarang kita mau kemana ya Oke Kursi roda No inside disini Halo my love It's your favorite nurse Are you in there Even the spek that you left I hope so Cause I want you to feel Everything The nurse I got to her first But why Iya kenapa ya Ini harusnya tempat duduknya Tarkovsky nih Dia kan suka sama Tarkovsky Terus kenapa dia membunuh dia gitu ya Hmm oke The nurse ya Apakah dia dirasuki oleh Meo I'd never felt darkness like that before That thing had been there It was where it made its first kill Where it tasted death And liked it Oh oke Jadi Ursula menggunakan pisau ini untuk membunuh pasiennya ya Oke Kenapa saya bisa menduga bahwa dia dirasuki Karena di awal-awal itu ada secari kertas yang menunjukkan bahwa dia terposes Possessed Ada orang terposes disitu Artinya tuh kerasukan Jadi disitu aja udah menyatakan bahwa Kemungkinan kerasukannya mungkin oleh Meo Karena Meo itu bisa travel antara dua dunia ini Gitu kan Merasuki seseorang ya kemungkinan itu dibunuh oleh Meo semua Melalui orang yang dia rasuki gitu Oke sekarang kita udah mendapatkan Bolt cutternya ya Pemotong rantai ya Berarti kita sekarang bisa memasuki tempat Nah kita lihat Tuh kan Oke bolt cutters Cut the chain Tap yang kiri Terus tap kanan Kok gak bisa Oh iya ya Oke Oh barengan ya Oh iya ya Oke ya Aku tadi memotongnya Menggunakan klik kiri dan klik kanan Ditekan setelah bersamaan ya Oke sekarang kita bisa akses ke tempat berikutnya Oke nice Oke di atas terkunci berarti kita cuma bisa ke bawah Oke good Disana gak bisa dilewatin ya Oke kita harus lewat sini lagi nih Kita buka nih Pake bolt cutter lagi Oke Seperti nama mata-mata ya katanya Seperti nama mata-mata ya katanya Or a movie star Like In a movie you Don't use your real name for Yeah Yes Disini kita bisa lewat Spy name it is Spy name it is Oke ini spy nya Oke nice Buka dengan mata-mata Oke 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 Day room tuh Dia tulis day room kesini Oke Kita bisa akses ke day room lewat sini Oh ini lewat sini Nice Kita turun tangga ya Oke Marianne Let's see what sadness wanted me to see I hope she's all right Apakah kita akan bertemu dengan Richard ya Oke suaranya sudah mengerikan guys Kita pake spy Oke cut Satu dua tiga Oke 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 Here we go Yes Kita berhasil memasukinya Oke oke Oh cut scene Oh 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 Marianne Oh There you are Thank god You're all right I was so worried Oh Oh Yeah That thing almost got me What the hell is it It came from shame From helplessness From rage Rage It's like anger But more Once it got out We couldn't stop it It ain't all of them Marianne All of my friends Your friends I'm the only one left It's okay sadness I'm here then No No It'll eat you too Just like the others I won't let it hurt you I promise It was Uh Yeah Okay Okay Hey Why don't you Tell me something about this place It's It's The day room We used to play here With Richard? Is he one of your friends? Uh No But he was smart Maybe he could help you He was smart Wait, is he? Uh A bad thing happened to him I remember He became Hollow Like a puppet He Oh I remember Marianne I don't want to see him What? Why not? What do you remember? No Don't tell them Don't tell anyone It's okay You don't have to tell me But you should still Come with me So that I can keep you safe No No Marianne It's sadness No never again Why did you Why did you Bring me here? It was then I realized There was something She wanted me to see With my own eyes Okay Nice Semakin seru Sekarang Awalnya sadness menginginkan dia ketemu dengan Richard Tetapi sekarang dia begitu mengingat sesuatu tentang Richard Dia bilang dia gak mau ketemu lagi dengan Richard Oke Berarti Ada sesuatu ya disini ya Mungkin Richard adalah mimpi buruknya dia Apa yang telah terjadi? Apa yang telah dilakukan Richard kepada Kepada Sadness Oke kita robek dulu ya Pake pisau Oke Pisau serba guna Seret Oke 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 nice Terus Oke terus Robek Robek Ya aku buka sekarang Ini seperti laboratorium ya Richard? Apa kau ada? Oke Kita tahu bahwa Richard ini sudah mati mungkin ya dibunuh sama Ursula ya Kalau gak salah ya Setelah cuplikan-cuplikannya ditampilkan buat kita ya Seperti terakhir kita lihat itu di kursi roda Ada cuplikan bahwa Ursula membunuh seseorang Mungkin itu adalah Richard Nah disini itu Gue semakin yakin bahwa Richard itu adalah Tarkovsky Mr. Tarkovsky Oke Karena dia tulisnya RT kan Ada satu surat dimana di dalamnya tulisnya RT Dan mengatakan bahwa dia itu Tarkovsky R itu mungkin Richard Oke Dan sekarang kita akan cari tahu Dan Richard sudah mati Tapi Belum kelihatan Dia mungkin ada arwahnya disini Lagi penasaran nih Belum kelihatan ya Mungkin kita akan bisa lihat dia sebentar lagi Oke Oke Nice Dan 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 Oke, ini Thomas, Ursula, dan Richard. Oke, berarti Richard ini adalah Mr. Tarkovsky itu, karena di surat dikatakan bahwa Ursula ini cuma merawat Tarkovsky dengan anak kecil. Anak kecil itu mungkin, sadness. Oke, disana di dunia spirit ya, banyak sekali nge-ngat, kita nggak bisa ke sana tuh, walaupun dunia asli nggak ada apa-apa. Oke, nice, disini ada sesuatu, kita lihat dulu di dunia aslinya. Bagaimana musik? Well, setidaknya bagiannya. Oke, bagian dari musik ya. Oke. Banyak tangga nadanya ya. Kita coba lihat di sekitaran sini ada apa ya. Oh, di kursi ada sesuatu. Surat lagi. Kita baca ya. I remember the first time I met him, working a simple factory job, still more a boy than a man, wide-eyed, constantly looking over his shoulder, like a scared animal. His parents had died in the Warsaw Uprising, of what he'd gone through in the years that followed. He did not want to speak and I never pressed him. But it soon become clear, he had no one else in this world. I could immediately tell that, despite his young age, he had seen things that no one his age should. I could immediately tell he was special. He, siapa ini? He, siapa ini? He ini ya. Spesial boy. Ya, anak yang spesial. Anak yang khusus. Oke, ini ada gambar kuda. Oke, ini ada gambar kuda. Namanya Lily ya, anak kecil itu. Kenapa aku bisa bermain dengan kawan-kawanku, Pak Richard? Kawan-kawanmu? Oh, Lily-Anne. Aku... Aku berjanji bahwa ayahmu akan menghabiskan waktu dengan anak-anak lain. Kawan-kawan. Oke, ada satu-satu di sini. Oh, ini. Musik sheet lagi. Lembaran musik ini lagi. Oh, potongannya. Oke, kita combine ya. Ini ada satu, ini ada satu. Oke, kita combine. E, terus kita klik. Oh, nice. Satu lagi berarti ya. Satu bagian lagi. Oke, good. Oke, sekarang... Ah, ada satu lagi nih. Barang nih. Oke, surat lagi dari untuk mentor diaris ya. Oke, kita lihat. Thomas, I've always been stunned by the depth and complexity of his imagination, mesmerized by the surreal dreamscapes his mind would weave. The way he described them, with every minute detail, it was as if he had actually witnessed all of it. As if something or someone pulled the veil and allowed him a peek beyond the edge of our reality. An angel? A demon? Is there really a difference? I know it didn't matter to me, as his visions came alive on my canvas. Some would say I used the boy to feel my winning creativity, but how could I not, to let this unique perspective? This bottomless well of inspiration go to waste. That will be an unforgivable scene. Okay. The boy itu siapa lagi ya? The boy itu siapa lagi ya? Okay. Sekarang... Locked. Locked ya. Tapi di dunia ini kita bisa kesana. Oke, kita coba kesana ya. Kita keluar dari tubuh. Kita lihat ada apa di sini. Oke, ini sesuatu banget nih. Entah ini apaan. Investigate the day room. Oke. Ini gak tau apaan ini ya. Oke, disini ada cerita ya. Tapi memerlukan... Oh, ada sesuatu di sini. Tapi memerlukan... Marian yang di dunia nyata ya. Oke, nice. Kita kembali lagi ke tubuh. Cuman itu yang bisa diambil ya. Oke, nice. Kita sekarang ke sini. Ada sesuatu di sini. Oke, surat lagi untuk mentor diaris ya. Dari mentor diaris. Kita lihat coba. It become a habit of ours. We'd sit down, sketchbook at the ready. And then he'd close his eye and start talking. Describing all the things he saw in his mind's eye. The horror of splendor of worlds beyond our own. What started out as an innocent exercise in imagination. Ultimately become a bottomless well of inspiration. My hand wouldn't dare rest, sketching furiously. As he described the indescribable. For a while, I wondered why he was so eager to share this vision with me. To him, they seemed to be a burden. A source of great pain and stress. But finally I understood. He sought to share them with someone who saw them as a source of beauty. Rather than madness. Yes, oke. He, ini seseorang spesial mungkin ya. Anyway, let's go to the next step. Oke, di tengah ini ada sesuatu nih. Ada globe di dunia asli. Di spirit world ada suatu bola ya. Globe, oke. Focus on the spirit world. Oke, bisa di klik ya. Oh, oke. Mungkin ini kali, ini kali. Oke, nice bener ya. Berarti ya. Ini gimana nih? Maksudnya apa ini? He, eh. Turun terus. Oke. Ini kayak suatu muka ya. Gambar muka kayaknya. Eh. 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 Aduh. Bentar, bentar. Naik. Aduh, nyangkut ya di situ. Hmm. Coba. Oke, nice. Oke, good. Mata, hidung, mulut ya. Eh. Maybe it can show me a way out of here. Dindingnya muter guys. Oke, bisa kesana. Tadi kita turun di sana ya. Iya, bukan. Kita turun di sana. Terus kita sekarang coba putar ke sini. Oh, ini, ini, ini. Supaya kita bisa keluar ya. Oke. Let's get out. Ini ada sesuatu di sini. Oh, nggak ada. Oke, di sana kayak ada sesuatu tuh ya. Kita keluar dulu ya. Oke, good. Oke, buntu. Kita harus ke sini ternyata. Oke, ada cerita lagi di sini. Oh, ini bisa dierobek ya. Nanti kita ke sana. Kita lihat dulu ceritanya. Ini... Oke. Kita ambil dulu kekuatannya. Oh. Sparks too weak to absorb. Sparks too weak to absorb. It's like it's missing something. Oke, oke, oke. Berarti nggak kuat. Ini piano di dunia nyata ya. Mungkin... Lembaran musik itu kali ya. Kita nggak bisa kesana. Oh, sesuatu di sini. Oh, kita bisa lihat ini lagi. Percakapan lagi. Oke. 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 Lili tuh sadness berarti ya. Rambutnya juga mirip tuh. Bayangan-bayangannya itu kan. Rambutnya diikat itu. Dengan Richard. Oke. Richard ini ngajarin musik. Berarti Richard ini guru kah? Dia guru ya. Oke. Mungkin juga dia guru kali. Private ini kali ya. Private mentor kali ya. Private tutor. Eh, ntar dulu. Sini ada sesuatu. Oh, kunci. Nice. Oke. Oke. Tujuh ya. Ada angka tujuh di situ. Oke. Nice. Ada gambar. Nggak tahu gambar siapa ini. Jadi dia juga selain pandai musik. Dia juga pandai dalam... Melukis ya. Menggambar kali ya. Itu kan gambarnya dia mungkin. Oke. Kita robek. Pakai pisau lagi ya. Oke. Satisfying bug nih. Oke. Terus. Satisfying banget. Oke. Kita keluar di sini. Tadi ingat. Kunci. Ada pintu di sini yang terkunci nih. Nah. Sekarang kita bisa masuk bareng nih. Oke. Kita masuk yang kunci tadi ya. Oke. Nice. Terus. Kita buka. Sekarang kita harus mencari lembaran musik. Nanti kita sambungkan. Udah ada power. Power yang meningkat. Kita bisa melewati yang ada banyak ngengat itu ya. Mode itu. Oke. Sekarang kita lihat dulu apa yang terjadi di sini. Ada insight. Arti itu kan. Ayo Richard. Kau selalu ada saat aku perlukanmu. Biar aku balik ke favorit. Eh. Aku tak tahu Thomas. Bagaimana dengan kerjaanku? Universitas. Richard. Aku tahu mereka menyerahmu. Aku menurutku akhirnya menurutkan orang yang benar. Orang-orang. Tidak bersama kami semua. Tidak bersama kami. Tidak bersama saya. Tidak bersama mereka. Jadi dia membawa dia ke sini. Tidak bersama mereka. Tidak bersama mereka. Oke. Oh. Jadi Thomas itu membawa Richard ke sini ya. Richard itu adalah seorang guru mungkin dari universitas. Akhirnya. Tapi Thomas mengatakan bahwa dia itu sudah tidak di universitas. Jadi dia membawa Richard ke sini. Oke. Make sense kalau dia mengajarkan Lily itu menggambar. Mengajarkan Lily musik ya. Itu mungkin karena dia memang guru di bidang itu. Oke. Di sini ada barang lagi. Beberapa nih. Kacamata. Oke. Nice. Kita bisa langsung lihat percakapannya. Jadi itu bagaimana kau menemukan dia? Ya. Dia hanya menipu di sana. Dia... Dia... Apa pendapatnya? Maafkan saya. Dia adalah teman. Aku hanya... butuh saat. Itu tidak benar, Thomas. Kau pikir dia... Tidak. Hmm? Oh gitu. Marian berkata bahwa dia berbohong. Thomas berbohong. Yang jatuh ke bawah itu siapa ya? Marian berkata bahwa orang yang jatuh itu worth it. Memang pantas seperti itu katanya. Oke. Polis datang ke sini. Berarti ada pembunuhan di sini ya. Kita lihat di dunia nyata ada barang di sini. Oke. Yang ditulis mentor diaris. Mentor diaris ini mungkin Richard kali ya. Mentor. Growing apart. Kita lihat lagi isinya. Once he got engaged, we grew apart for a while. Now that I think of it, I guess I was jealous. I no longer had him all for myself. In time, I warned up her as well. She was striking. Both in her beauty and intellect. Eventually, I accepted the fact that he has found true happiness, true love, strong and pure. Well, as pure as it can be I guess. In any case, I was no longer needed. When the project came along, the one that would eventually be known as Niwa. I pulled all my strings to get him what he wanted. Even though I knew it would drive an even bigger wedge between us. I wanted the best for him. He was the closest to a son that I ever had. Okay. Maksudnya ini Thomas kali ya. Richard ini menganggap Thomas itu anaknya kali ya. Okay. Okay. Kita combine ya. Okay. Sekarang udah utuh. Guys, kalian sadar gak guys? Ini bentuknya kayak tujuh di sini ya. Robekannya kayak tujuh. Dan ini adalah ruang tujuh. Ingat tadi kuncinya ada tulisan tujuh. Eh, ntar dulu. Disini ada sesuatu ya. Oh enggak. Okay. Sekarang kita menuju ke ruang musik ya. Tadi ruang musik lewat sini. Oke, ini ruang musiknya. Kita taruh nih lembaran pianonya ya. Eh, salah. Oke. Eh, kok gak bisa ditaruh ya? Eh, kok gak bisa ditaruh ya? Hmm, aneh banget. Kita udah dapet. Apa bukan di sini ya? Oke. Apa kita harus putar lagi ini? Kita putar terus. Coba lihat sesuatu kayaknya. Coba kita lihat kesana. Ada sesuatu enggak ya? Oh, tuh kan. Ada sesuatu di sini. Oke, gambar. Taken away. Ini anak kecil. Ini temen anak kecil juga. Ini ditangkep. Oke. Oke. Oke, gak ada apa-apa lagi. Kita balikin lagi kesini. Hmm? Bisa muter terus ya dia? Eh, nanti. Lewat udah. Oke, ini kebuka. Stop. Kita coba keluar dari sini. Eh, di sini ada sesuatu kali ya? Coba, coba, coba. Muter dulu. Oke, stop di sini. Oke, di sini gak ada apa-apa. Oke, kita keluar dari pintu ini ya. Oke, menuju ke sini lagi. Hmm. Tadi ini udah. Nah, sekarang kita harus kemana ini guys? Hello? Coba petunjuk, coba petunjuk. Oh, ada sesuatu di sini. Ada gambar. Oh, ini ada surat lagi ya? Mentor diaris. Throwing away greatness. Oke, punyanya Richard. I spent a few years trying to steer him in the right direction, trying to make him see the depth of his potential. He kept refusing, claiming that he was no painter and that he saw our little get-togethers as therapy, rather than artistic expression. Eventually, I wore him down, he agreed to enter the university, but under the condition that it would be his chosen field. And so, he started on his way to become an architect. At first, I was rather skeptical, thinking that he was throwing away greatness for more competence. But deep inside, I guess I was glad to be the only one to bring his visions to life. And then, he met her. Our panting sessions become few and far between. He no longer needed my help in dealing with his inner demon. Okay, siapa nih here? Thomas kali ya? Okay, good. Oh, sekarang udah bisa taruh nih. Okay, nice. Kita ambil kekuatannya ya. Guys, sebenernya kita bisa tembus lewat sini kayaknya guys ya. Cuman kita mesti puter-puteran itu. Coba kita puter, mungkin ada sesuatu disitu kali ya. Seharusnya kita bisa tembus dari sini ke sini nih. Eh, ketutup. Oh, harus masuk dari depan ya. Tadi kita udah muter soalnya ya. Oke, nice. Kita langsung akses aja ke tempat berikutnya ya. Oke, eh, eh. Bentar, bentar. Oke, kita keluar ya. Satu, dua, tiga. Nice. Ayo lari. Ayo keluar, keluar. Terus, terus. Eh, jatuh. Oke, good, good, good. Oke, nice. Kita sudah sampai di sini. Wah, itu dari tangan guys, di luar. Tangan siapakah itu? Oke. Sepertinya kalau dilihat dari tempatnya itu, seperti tempat untuk melukis sini ya. Di belakang sana sudah taman. Nah, di sini ada cerita. Oke, good. Kita lihat dulu. Oke. Kita rangkai berarti ceritanya ya. ... Uncle Richard! My arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. And when he comes back, I'll just... Whoa, 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 easy, tiger. Remember what's at stake here. Just let me do... what I do. You better do it fast. Because if you don't... I will kill him. Oh my God, keren banget. Ternyata Thomas itu juga pengguna... juga seorang medium. Thomas... I wasn't expecting you. Is everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I... What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? I... I don't... I found the sketchbook. I forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page. Tell me you didn't know it, Richard. Thomas, please. Tell me I went along, Richard. Tell me, and I'll let you go. I... It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's a sting inside of me. Shut up. You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter. I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. No one should hear. Knowing what she means to me. Thomas, I swear. I'll go away. You'll never... Wait. But you... No. Let me out. Let me out. Let me in. Oh, nice. Oh, nice. Oke, ini apakah dia sudah berhasil memasuki badannya si Richard? Oke, nice. Sekarang disini kita sudah tahu bahwa Thomas itu adalah medium juga. Dan apakah kalian sadar, spiritnya Thomas itu dia bisa bebas bergerak sendiri. Beda dengan punya Marian. Seperti kalau misalnya Marian itu lihat di depan kaca, itu dia selalu menurut. Seolah Marian itu ya di kaca itu tidak punya arwah sendiri, tidak punya soul sendiri gitu. Mungkin Marian sendiri juga punya soul ya. Yang mungkin di dunia spirit ini bisa bergerak sendiri. Tetapi masih belum kelihatan kalau Marian itu spiritnya bisa bergerak sendiri sesuai keinginan dia. Dan percakapan tadi yang terjadi antara Thomas dengan spiritnya dia sendiri itu seperti dua orang yang berbeda. Mereka bisa saling kerjasama di dua dunia yang berbeda. Kita sudah lihat banyak cuplikan pada saat sebelum kita dibawa ke cutscene di mana Thomas memukul Richard. Di mana Richard itu selalu membimbing Lily. Oke, semuanya tentang Lily di situ ya. Dan sekarang kita tidak tahu Richard itu telah melakukan apa terhadap anaknya. Jadi sehingga dia sangat marah terhadap Richard. Oke, dan sekarang dia berhasil memasuki badannya Richard. Dan mungkin ini salah satu kemampuannya seorang medium untuk masuk ke dalam dunia spiritnya seseorang. Jadi bukan cuma dunia spiritnya dia sendiri yang bisa dia masukin. Tetapi dunia spirit orang juga dia bisa masukin. Sekarang kita berada di dunia spiritnya Richard. Oke, sampai disini dulu jumpa kita. Cerita sudah semakin seru. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Bye-bye.